Aku tuh kayak gak punya bulu mata gitu loh guys, kayak bener-bener tipis banget Ini adalah yang udah aku apply dan ini yang belum, kalian bisa liat ini perbedaannya dan kita bakalan liat Hi guys, welcome back to my channel, BKG di Youtube channel aku Amalino Vianti Today aku mau review produknya dari Lamayla, ini adalah yang flaring cylinder mascara 3D long lace ya guys Nah disini tuh aku curious banget tentang mascara ini, katanya tuh bagus gitu kan Dan disini aku bakalan review sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya ke kalian gimana tentang Lamayla mascara 3D ini guys Tapi aku gak mau kalian skip videonya dan tonton videonya sampai habis ya Oke jadi buat kalian yang gak tau tentang produk Lamayla ini, jadi Lamayla ini adalah produk dari Cina ya guys Yang belum ada BPOMnya, jadi untuk keamanannya masih belum terjamin gitu kan Dan disini memang produknya itu dia murah-murah ya guys, makanya tuh banyak banget yang beli gitu Dan aku udah bilang di video-video sebelumnya, aku bakalan beli untuk produknya Lamayla satu persatu dan aku bakalan review semuanya kalo bisa ya guys insyaallah First time yang buat aku interes banget sama produk Lamayla ini tuh harganya yang bener-bener menurut aku gak masuk akal banget Dan ketika aku coba untuk satu-satu review makeupnya gitu kan, ada banyak banget yang aku suka dan ada beberapa yang gak aku suka gitu kan guys Dan kalian tau lah aku tuh review kalo misalkan memang produk itu jelek, aku bakal bilang jelek dan kalo misalkan produk itu bagus, aku bakal bilang bagus gitu kan Dan disini aku bakalan review mascara ini tuh seperti apa sih ke kalian Tapi sebelum aku pakein dulu ke mata aku, bulu mata aku maksudnya, aku bakalan kenalin mascara ini tuh seperti apa sih Oke jadi pertama kalian beli, kalian akan menemukan packaging yang seperti ini ya guys Kalian disini akan menemukan tulisannya Flaring Slender Mascara 3D Last Long Flaring Formula Jadi tuh dia tahan lama ya guys, formula yang tahan lama Disini udah jelas banget tertulis Lamayla Untuk bagian belakangnya ini tulisan Cina semua guys, aku kurang ngerti Dan disini untuk beratnya 3,5 gram ya guys Nah disini juga bawahnya kalian bisa liat ditulisnya Flaring Slender Mascara 3D ya guys Disini kalian bisa liat sendiri lah Nanti disini untuk bagian sampingnya ini tulisan Cina lagi dan lagi Dan di bagian sampingnya lagi disini ada expirednya tertulis 2026 ya guys kalian bisa liat Untuk aplikatornya seperti ini ya guys, dia tidak seperti mascara-mascara pada umumnya dan seperti kecil gitu Oke guys, jadi disini aku belum pake mascaranya Dan kalian bisa liat disini aku baru pake eyeliner aja Dan sebelum aku pake mascara 3D ini, aku bakalan capit bulu mata aku dulu Dan disini aku mungkin akan pake yang sebelah kanannya dulu Jadi biar kalian tuh bisa liat perbedaannya seperti apa ya guys Dan disini aku bakalan capit dulu Aku tuh kayak gak punya bulu mata gitu loh guys Kayak bener-bener tipis banget Ini ada rambut nih, kayaknya rambut aku nih Oke Kita capit dulu Nah aku bakalan pakein yang sebelah kanannya dulu Apakah dia beneran bikin panjang Ini tuh bener-bener tipis banget gitu ya Disini aku pake kaca ini deh ya Kaca bedak Tuh Kita liat dulu Enak sih guys di apply-nya ya Yap guys, oke ini adalah yang udah aku apply Dan ini yang belum Kalian bisa liat Ini perbedaannya Memang sih dia memberikan kesan yang lebih tebal sedikit ya guys Cuman menurut aku gak kayak yang wow banget gitu Enggak Dan kalo menurut aku dia ini masuk untuk orang-orang yang pengen makeup tuh natural banget ya guys Karena emang ini bener-bener kayak kesannya itu natural gitu Dan gak bikin di bulu mata kita itu numpuk guys Karena ininya nih, apa namanya Aplikatornya tuh dia bener-bener tipis banget gitu Dan aku bakalan coba yang mata satunya dulu Apakah dia bener-bener bagus ketika dipake ini Emang beda ya Kalo bisa liat tuh Ini belum sama sekali Nah nanti setelah itu aku bakalan tes ketahanan airnya di tangan aku aja Kalo misalkan emang itu dia gak anti air gitu ya guys Itu dia bakalan jelek gitu Kita bakalan liat nanti untuk hasilnya Cuman aku sebelumnya bakalan pakein dulu yang sebelah Apa nih namanya guys, sebelah kiri mata aku Oke finally kalian bisa liat gak Ini untuk hasilnya tuh kayak bener-bener natural banget ya guys Kesannya tuh natural banget gitu di mata Tuh kalo bisa liat Oke tuh ya guys kalian bisa liat ini kesannya tuh bener-bener kayak natural banget sih ya Nah disini aku bakalan coba sauce ke tangan aku apakah dia waterproof atau tidak Jadi disini aku akan pakein aja sedikit seperti ini Dan aku bakalan biamin tunggu sampai kering Nanti setelah itu langsung aku bilas dengan air ya guys Oke guys disini aku akan menguji ketahanan airnya Katanya itu kan kalo misalkan kita beli di tokonya gitu kan tulisannya waterproof gitu kan Karena tulisannya itu Cina Jadi aku tuh gak bisa bacanya untuk artinya gitu apakah dia waterproof atau tidak Cuman disini dia bilang itu pemakaiannya tahan lama gitu kan guys Nah disini aku bakal nguji untuk ketahanan maskaranya Apakah dia waterproof atau tidak Disini aku udah bawa baskom guys Dan disini aku udah bawa ini juga ya Apa namanya Air Dan kita bakalan liat Oke Kalo seperti ini dia gak apa-apa ya guys Cuman kalo kita oles udah pasti Tuh Gini Tapi kalo misalnya kita gituin doang kena air itu gak apa-apa gitu Cuman kalo kayak kita osek-osekin gini ya udah pasti begini gitu Cuman dia masih ada untuk ketahanannya itu oke Disini kan karena aku baru dimin aja lumayan sedikit-sedikit ya guys Jadi aku diminnya tuh gak lama jadinya dia luntur gitu Kalo menurut aku sih ini yes ya guys Untuk maskaranya itu dia bakalan tahan lama sih sesuai yang claimnya itu Yep guys menurut kalian gimana nih guys tentang produk maskara Lamella ini yang 3D-nya Kalo aku sih oke banget ya guys apalagi dengan harga yang 5.500 Oh my god itu jarang banget gitu kan maskara dengan harga yang segitu gitu Biasanya tuh normalnya banget itu juga paling murah biasanya tuh kayak 15.000 Atau kayak 25 lah gitu lah ya ini tuh kayak gak masuk akal banget harga yang 5.500 Oh my god gitu gak sih guys Cuman kalo misalkan kalo kalian mau beli itu ya terserah kalian ya guys Kalo aku sih menurut aku pribadi itu oke banget gitu Khususnya buat kalian yang pengen makeup murah Terus harganya juga terjangkau ya guys Harganya juga terjangkau sama makeup murah ya sama aja Ya pokoknya intinya itu Aku punya saran untuk kalian Kalo misalkan kalian menggunakan produk Lamella ini Misalkan kayak ada efek samping seperti gatel-gatel Terus kayak bulu mata itu kayak rontok Itu stop deh guys kalian harus berhenti menggunakan mascara ini Berarti tuh kalian gak cocok gitu kan Karena ada temen aku Dia sih bukan pake mascara Lamella gitu Pake mascara adalah pokoknya produk lain Dia tuh gak cocok gitu guys Jadi matanya itu gatel-gatel gitu kan Jadi kayak ya gitulah Aku sih selama ini ketika aku pake produk Lamella It's okay ya guys Cuman itu kan tergantung ya Balik lagi ke diri kita masing-masing Kadang cocok di aku Eh pokoknya cocok di aku belum tentu cocok di kalian Begitu pula sebaliknya ya guys Cocok di kalian belum tentu cocok di aku Karena tuh kita Berbeda lah ya guys Intinya gitu Kita memiliki kulitnya berbeda Terus semuanya juga berbeda gitu kan Cuman ya balik lagi Kalo misalkan kalian mau coba Kalian krius ya Oke kalian beli aja gitu Jadi biar kalian gak penasaran Itu juga harganya cuma Rp5.500 gitu Kenapa gak coba Biar kalian tuh gak penasaran Yap guys aku rasa sih itu aja ya Cukup video dari aku Tentang mascara 3D ini Semoga sih bisa bermanfaat untuk kalian Khususnya buat kalian yang lagi cari-cari mascara murah Pokoknya low budget ya intinya Dan kalian juga pengen cari mascara yang natural Terus juga kalian bisa jadi referensi Untuk kalian membeli mascara Lamella 3D ini guys Pokoknya thank you so much for watching Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Thank you so much Bye see you on my next video